Sampai jumpa di video selanjutnya Dan toko memberi diskon sebanyak 20% Puan saat tersebut juga dapat dibeli dengan diangsur setiap bulan Dengan besaran yang sama Mulai dari bulan kedua Dikenakan bunga tunggal sebesar 6% per tahun Dan uang buka minimal 10% dari harga resmi Jadi ada bunganya teman-teman ya Kalau mau pakai sistem cicil Dan harus minimal DP atau uang buka 10% dari harga resmi Toko juga menjual anti gores Rp. 150.000, casing ponsel dengan atas Rp. 90.000 Nah disini ada Pak Budi yang ingin membeli ponsel X dengan mengangsur Dia juga ingin membeli anti gores, casing dan nomor perdana beserta pulsanya Jika ia membawa uang Rp. 1.500.000 Uang yang dapat digunakan untuk membeli nomor perdana beserta pulsanya maksimal adalah Ini ceritanya kalau misalkan si Pak Budi ini pengen mengangsur ya Nah dia itu kan harus minimal bayar DP ya Jadi apa aja yang perlu dibayar? Yaitu DP Kemudian dia juga mau membeli anti gores ya Berarti ditambah dengan harga anti gores Dan ditambah dengan harga casing ya teman-teman ya Casing Nah sisanya buat apa? Sisanya buat beli pulsa Nomor perdana beserta pulsanya Kita misalkan aja Nomor perdana dan pulsanya ini adalah X Totalnya harus jadi Rp. 1.500.000 DP 10% dari harga resmi Harga resminya kan Rp. 10.000.000 10%nya itu 10% dari Rp. 10.000.000 adalah Rp. 1.000.000 Berarti DP Rp. 1.000.000 Ditambah dengan anti goresnya itu adalah Rp. 150.000 Casingnya adalah Rp. 90.000 Ditambah dengan X ya Harus Rp. 1.500.000 Tambahin Rp. 1.000.000 tambah Rp. 150.000 Tambah Rp. 90.000 berarti Rp. 1.240.000 ya teman-teman ya Ditambah dengan X Hasilnya harus menjadi Rp. 1.500.000 Berarti berapakah X ini? Kurangin aja Rp. 1.500.000 Dikurangin Rp. 1.240.000 Dapatan Rp. 260.000 ya Berarti ini yang bisa diberikan Untuk nomor perdana dan pulsanya ya Yang Rp. 260.000 Seorang ibu hamil memiliki lingkar perut awal 50 cm Hasil analisis dokter Kandungan menyatakan bahwa lingkar perut seorang ibu hamil Akan bertambah 9 cm per minggu Jika banyak laki-laki Tetapi jika banyak perempuan Akan bertambah N cm per minggu Jika lingkar perut Dalam cm setelah 6 minggu Jika bayinya kembar laki-laki dan perempuan adalah 146 Maka nilai Nnya berapa? Yaudah 146 ini kan adalah hasil setelah 6 minggu Berarti Awalnya 50 Ditambah pertambahannya Pertambahannya itu adalah Ini kan kembar laki-laki sama perempuan Laki-laki kan 9 cm Perempuan N cm Dikalikan 6 minggu ya Nah ini 146 Dikurangi 50 Sama dengan 9 plus N Dikalikan dengan 6 Berarti ini jadinya 90 Berapa nih? 146 dikurangi 50 ya 146 dikurangi 50 Berarti 96 Berseran gak? 146 dikurangi 50 96 Sama dengan 9 plus N Dikalikan dengan 6 96 dibagikan dengan 6 Itu adalah 16 Sama dengan 9 plus N Berarti Nnya adalah 16 Dikurangkan dengan 9 Yaitu adalah 7 Berarti Nnya adalah 7 Andi mengemudi mobilnya Dari kota A Di sini Andi Dan Banu mengemudi Sepeda motonya Dari kota C Di sini adalah Banu Jarak kota A Dan B adalah 80 Ini ke sini adalah 80 Berarti nanti Satunya 20 ya 80 bagi 4 Satu kotak ini 20 Nah untuk mencapai Suatu kota dari kota lainnya Setiap penjaraan harus Menggunakan jalan raya Berupa garis seperti gambar Laju mobil Andi adalah 40 Dan laju sepeda motor Banu Adalah 450 ya Ini Andi 40 Kecepatannya Dan Banu adalah 50 km per jam Jika Chandra berjalan kaki Dari kota B Ke kota D Ya Dari kota B Ke kota D nih Ya Secara langsung Tanpa melalui jalan raya Seperti ini Terdekatnya Maka jarak terdekat Ya Yang ditempuhnya adalah Berapa km Ini kita bisa gunakan Pita ulas Dibentuk sebuah Segitiga siku-siku ya Ini kan 20 Ini 40 gitu ya Oke Nah Untuk mencari jarak B ke D Artinya adalah 20 kuadrat Ditambah dengan 40 kuadrat ya Nah ini bisa kita pecah Sebenarnya ini 20 kuadrat Ditambah 40 itu Karena 2 dikali 20 gitu ya Jadi sehingga Kalau kita pecah 20 kuadrat Ditambah 2 kuadrat 4 20 kuadrat Ya 20 kuadrat Nah sehingga Hasilnya adalah Untuk BD Ditambah Ini kan depannya Kalau gak ada angka 1 ya 1 ditambah 4 Di 5 Dikalikan dengan 20 kuadrat Nah 20 kuadratnya Di akarin Jadi 20 Akar 5 Oke Jadi jawabannya adalah Opsi yang C Oke Andi mengemudi Ini masih sama dengan yang tadi ya Oke Jika Banu berangkat Dari kota C Ke kota A Banu dari kota C Ke kota A nih Tapi terlebih dahulu Melewati kota B Berarti kan berarti C, B, A Maka menggunakan motornya Waktu tersingkat Yang diperlukan Banu Berapa menit Berarti kalau dari C Melalui ke B Hitung ya 1 2 3 4 5 6 7 8 8 kotak ya Berarti Untuk jarak Nah untuk waktu itu Rumusnya adalah Jarak Dibagi dengan Kecepatan Ya Jaraknya itu adalah Tadi berapa kotak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 x 1 nya 20 km Kecepatannya Si Banu berapa? Banu itu tadi ini ya 50 ya 50 km per jam ya Coret km nya Berarti ini Coret 0 nya 16 Per 5 Jam ya Kalau ke menit gimana? Kalikan 60 ya 60 menit aja Dalam waktu 1 jam Coret jam nya Nah ini 60 dibagi 5 Adalah 12 16 x 12 Adalah 192 Menit Oke Jawabannya Opsi yang C Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih